Kecil aja, jadi materinya tipis-tipis aja terkait dengan kota dan migrasi global, khususnya terkait dengan refugees. Nanti setelah itu acara diambil oleh Mbak Ade, selaku moderator untuk memperkenalkan Teh Akino, dan Teh Akino nanti akan memainkan perannya di panggung, dan kemudian kita lanjutkan sesi diskusi terakhir yang ditambil oleh Mbak Ade. Kira-kira itu secara rundown singkat, mungkin boleh saya berikan waktu dan layar ke Mas Rusli jika ada hal yang ingin diantarkan sebagai perwakilan. Silahkan Mas Rusli. Terima kasih. Mas Galut, tapi mungkin cuma mengucapkan terima kasih aja ke Mbak Akino, udah bersedia sharing di acara kita gitu ya. Jadi saya pikir itu aja dari saya, sekali lagi terima kasih Mbak Akino dan juga Mbak Ade. Ini salah satu hal yang paling menarik menurut saya itu adalah bagaimana kemudian antar kelris itu isu-isunya ternyata bisa aja kita cross-cuttingkan gitu ya. Isu di kelrisnya Mbak Ade, isu tentang migrasi dengan isu di kita itu sesuatu yang sangat memungkinkan untuk dilakukan gitu. Jadi saya pikir ini itu poin-poin yang penting ya buat kita ingat bersama-sama. Itu aja dari saya, sekali lagi terima kasih Mbak Akino, Mbak Ade yang bersedia membantu kita di acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rusli. Selanjutnya saya memperkenalkan diri saya sendiri ya untuk sedikit share. Mungkin sekitar 5-7 menit, insya Allah, cuma sebagai pengantar aja. Meskipun nanti materi intinya ada di Teh Kino, ini sebagai insight komplementari yang bisa aja seperti itu. Jadi di sini, apa namanya, saya akan sedikit mengulas dari sisi bagaimana sih perspektif ruang kota, perencanaan dan pengungsi dan seperti apa sebenarnya yang bisa kita lihat keterkaitannya. Meskipun nanti Teh Kino akan berbicara banyak, khususnya dari sisi empiris. Jadi kalau kita bicara pengungsi, kita bicara konteksnya khususnya dalam hal ini adalah migrasi. Kami ambil khusus migrasi secara internasional. Dan ternyata itu terkait dengan unsur perencanaan dan perkotaan. Yang nanti Teh Kino akan mengelaborasi lebih dalam. Jadi kalau kita berbicara kota, kita berbicara suatu ruang yang memang itu dibentuk atau dikoproduksi dari komponen fisik, ekologi, dan sosial. Jadi kalau kita bicara secara konseptual, memang kita ada dua konsep sistem yang seringkali dipakai dan seringkali saling bertukar. Meskipun ini dari dua akar yang berbeda. Pertama socio-ecological system yang memang akarnya teman-teman dari ekologi, dan juga socio-teknologi sistem yang merupakan dari teman-teman akarnya dari sistem inovasi. Tapi seenggaknya ini memberikan gambaran bahwa ruang itu memang merupakan komproduksi dari berbagai macam komponennya. Di mana manusia ada di dalamnya. Kalau kita berbicara perencanaan, karena perencanaan itu merupakan konteks yang suatu hal yang jamak, tapi intinya adalah perencanaan merupakan suatu bentuk intervensi. Intervensi untuk kepentingan publik. Meskipun itu saja kita berbicara publik yang mana, kan seringkali seperti itu. Kita berbicara kebijakan publik tapi untuk publik yang mana. Jangan-jangan untuk publik terbatas. Nanti mungkin Teh Kino juga akan mengelaborasi mengenai konteksnya kebijakan publik di tingkat lokal atau tingkat kota. Tentu saja kepentingan publik itu bisa beragam yang memaknainya. Apakah kita memaknainya dalam konteks deterministic technology bahwa memang perencanaan itu adalah masalah teknokratis yang bisa diselesaikan secara ilmiah, tanah kutip, kalkulatif. Apakah itu konteksnya merupakan suatu bagian yang memang harus berbentuk posmo. Atau ada sisi-sisi misalnya kalau sekarang di Indonesia yang mungkin akan disoroti adalah sisi formality dan informality. Keberadaan sisi formal, artinya ada secara regulasi ada diatur maupun secara regulasi mungkin tidak ada. Aturannya atau memang itu menjadi bagian keseharian yang memang secara formalitas tidak ada. Termasuk nanti di sini sisi pengungsi yang di mana sisi formalitas di Indonesia itu memang dukungannya dirasa minim. Dan itu menimbulkan dilema tersebut dari sisi perencanaan kota maupun pentukan ruang kota. Tapi ini yang kemudian menjadi menarik dalam konteks yang nanti mungkin Teh Kino juga sampaikan adalah kota dan informalitas. Karena kalau kita berbicara pengungsi, terutama di Indonesia memang ternyata mereka cenderung untuk berkumpul atau berkonsentrasi tidak di semua ruang. Jadi hanya di beberapa ruang tertentu, khususnya di kota-kota tertentu. Misalnya ada Jabotabek, Makassar, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang tidak semua ruang. Kedua adalah sisi informalitas. Karena tadi kita belum meratifikasi terkait dengan perjanjian di UNHCR dan kemudian itu menimbulkan dilema sendiri terkait dengan bagaimana intervensi publik bisa bermain di nasional maupun di tingkat kota. Seperti itu. Nah, tapi yang menarik adalah sebenarnya kalau kita berbicara kota di dunia secara umum, sebenarnya kita tidak bisa mengelakkan bahwa kota-kota di dunia khususnya adalah sebenarnya, terutama di negara maju ya. di negara maju, itu 19 persen dari penduduk dunia itu sebenarnya adalah penduduk yang mereka lahir di negara luar, jadi penduduk asing. Dan ini menjadi tren di global atau world city. Meskipun di negara-negara tertentu, khususnya di negara-negara tertentu, khususnya di negara berkembang, itu tidak menjadi tren. Dan sebagai contoh ini administrasi singkat saja, 39 persen penduduk di Los Angeles merupakan foreign born citizen ya seperti itu, atau population maaf. Kemudian di New York sampai 37 persen, London pun 37 persen, bahkan Brussels di mana saya dulu negaranya sempat 8 tahunnya di sana, itu 62 persen penduduk Brussels itu justru foreign born. Jadi cukup menarik ya. Di Australia sendiri, lebih dari 30 persen, di Sydney maupun Melbourne, dan di New Zealand, hampir 40 persen. Jadi memang ini suatu fenomena yang tidak berdasarkan bahwa namanya migrasi dan pembentukan perkotaan itu saling berkelindan. Memang ini sangat dominan di negara maju, maaf, tapi negara berkembang yang sekarang sedang emerging ya, Timur Tengah khususnya, ini semakin banyak ya, seperti Dubai, Qatar, Abu Dhabi dan sebagainya. Jadi lebih dari 50 persen. Nah memang negara berkembang ini dari sisi tren pendudukannya itu cukup berbeda polanya. Jadi memang migrasi internal seperti itu, dan natural increase masih mendominasi dinamika pendudukannya di kota-kota utamanya. Namun sama dengan, kita bisa lihat di beberapa contoh ya, contoh ini misalnya di Afrika Utara, Maroko, misalnya kemudian di Amerika Selatan, Brasil, Chile, Meksiko, dan juga di Asia Tenggara, Indonesia, Philippines memang masih didominasi oleh internal migration dan natural increase. Berbeda dengan pola-pola di kota-kota besar, di negara maju. Tapi memang yang tidak bisa dihindari adalah pasca globalisasi, khususnya pasca 70-an, tren migrasi, dan itu juga menginggapi negara-negara berkembang juga, meskipun tadi belum sisi signifikan negara-negara maju. Dan kita tidak bisa hindari bahwa kita menyebut migrasi internasional juga belum tentu migrasi sukarela. Bisa saja itu bukan migrasi yang sifatnya keterpaksaan, termasuk hal ini pengungsi. Bahkan kalau kita lihat beberapa negara maju, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan selanjutnya baru, memang menjadi tempat utujuan utama dari pengungsi, atau yang menyebutnya Holy Grail dari pengungsi. Bahkan kalau kita melihat sejarah Amerika Utara, khusus Amerika Serikat, kita tidak bisa memungkiri bahwa sejarah kota-kota dan perkembangan kota-kota di Amerika itu, khususnya itu sangat diwarnai dengan migrasi masyarakat Eropa ke Amerika Serikat, baik yang dari sisi force maupun seharuskorela. Termasuk misalnya terkait dengan persekusi agama, misalnya di Eropa, kemudian juga terkait dengan perang, misalnya Korea dan Kuba, banyak yang bermigrasi ke, atau terpaksa bermigrasi ke Amerika Serikat. Ataupun yang dulu dengan tujuan-tujuan lainnya, terkait dengan eksplorasi dunia baru tahun 1500-an, Perancis-Espanyol, kemudian diikuti oleh 1600-an, Polonial Inggris dan Perbudakan dari Afrika, kemudian juga diikuti di abad 19 terkait dengan Eropa Barat dan Utara dan China, dan terakhir 1900-an, Irlandia, Irlandia, dan sebagainya. Bahkan kalau kita melihat film Gangs of New York, kita bisa melihat konflik antara kelompok-kelompok migran, misalnya antara Italia dengan Irlandia, seperti itu. Dan itu memwarnai dinamika perkotaan di Amerika Serikat. Ini pun sama dengan pola di Australia, seperti itu. Bahkan Indonesia juga punya sejarah panjang yang terkait dengan migrasi, ketika misalnya ada konflik Perang Vietnam, di mana Barelang menjadi salah satu daerah transit sebelum mereka bermigrasi secara permanen ke Australia dan New Zealand. Seperti itu. Ini beberapa salah satu ruang kota yang terbentuk dari kaum migran internasionalnya di Amerika Serikat, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya antarkan, karena yang lainnya akan disampaikan oleh Tekinoy, tapi memang salah satu pentangan dari sisi migrasi, pengungsi khususnya di kota Indonesia adalah ternyata aspek informalitasnya sangat kental. Karena tadi ada regulasi-regulasi yang memang tidak penuhnya kompatibel untuk mendukung proses penampungan, proses pemberdayaan dari rekan-rekan kita, refugees tersebut. Sehingga ada beberapa macam konflik dinamika yang kemudian pemerintah lokal pun mungkin mengalami sisi kebingungan untuk bagaimana mereka bisa memberikan intervensinya terkait dengan migran tersebut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, saya langsung serahkan ke Mbak Ade selaku moderator. Silahkan Mbak Ade, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Galuh atas pengantarnya. Saya pikir ini juga sangat penting dan relevan juga dengan apa yang akan nanti disampaikan oleh Ibu atau Mbak Akino ya saya manjanya, atau Dr. Akino. Jadi, baik sebelum kita mendengarkan pemaparan lebih lanjut dari Dr. Akino Tahir, mungkin ada baiknya saya bacakan sedikit ya secara garis besar siapa Dr. Akino Tahir. Mungkin di sini rekan-rekan sekalian sudah banyak yang tahu ya, sudah paham, tapi tidak ada salahnya. Saya memperkenalkan secara garis besar saja mengenai beliau. Jadi, baik. Salam kenal juga dari saya untuk Mbak Akino. Saya Adila Tifa. Saya dari Calris Migrasi. Dr. Akino Tahir adalah peneliti dari RDI, sebuah lembaga think tank independen yang berfokus pada isu resiliensi dan pembangunan berkelanjutan di Bandung. Beliau menerima gelar doktor dari Tokyo Institute of Technology Jepang tahun 2012. Selain peneliti, Dr. Akino juga bekerja sebagai konsultan lepas yang berfokus pada topik anak dan pemuda, gender, migrasi, dan perencanaan kota dan isu humanitarian. Pada tahun 2018, beliau menirikan kelompok penelitian Urban Refugee Research Group atau UREF yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan wacana publik terhadap dampak dari migrasi paksa internasional dan kaitannya dengan pembangunan perkotaan. Beliau terlibat dalam sejumlah penelitian di RDI UREF termasuk tentang placemaking dan integrasi sosial pengungsi muda di Indonesia dan pembelajaran dari kota-kota di Indonesia untuk manajemen pengungsi dalam konteks transit. Beliau juga mengagas sejumlah kegiatan bersama pengungsi muda di Indonesia seperti seri diskusi pop-up tentang pengungsi dan kekotaan, kemudian pameran seni yang membuka kesempatan bagi pengungsi untuk menyuarakan cerita mereka melalui seni dan ekspresi kreatif dan program mentorship bagi pemuda pengungsi. Dr. Akino adalah penerima program Front Reef Champions dari Royal Academy of Engineers pada tahun 2020 dan 2021 untuk kegiatan yang berfokus pada migrasi paksa dan manajemen perkotaan. Penelitiannya saat ini berfokus pada aplikasi desain transisi menuju pendekatan manajemen pengungsi yang berkelanjutan di bawah pendanaan Arts and Humanity Research Council dari Inggris. Itu sekilas mengenai Dr. Akino Tahir. Baik, kita beruntung mendapatkan beliau untuk mau membagi ilmunya pada sesi Urban Lecture ini. Saya mempersilahkan Dr. Akino untuk menyampaikan pemaparannya untuk waktunya saya pikir kita bebas saja ya karena kita punya waktu sampai jam 11 dan tadi juga sempat ngobrol dengan Mas Rusli. Kita ingin banyak mendapatkan masukan atau pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai topik yang penting ini. Jadi, saya mempersilahkan Dr. Akino Tahir untuk memberikan presentasinya. Silakan, Mbak Akino. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ade, Bu Ade, Pak Rusli, dan Mas Galuh atas kesempatannya hari ini. Saya senang sekali bisa ini ya, berbagi sedikit tentang apa yang saya kerjakan bersama teman-teman di RDI URES. Saya mau ingin untuk ini ya, untuk sharing, eh, untuk share screen maksudnya. Tidak bisa screen sharing katanya. Sudah, silakan. Sudah ya? Iya. Oke. Kelihatan ya ininya? Apa namanya? Ya, kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Baik. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir dalam hari terjepit ini, dalam hari fitas ini. Kembali saya memperkenalkan diri. Saya Asina Tahir, saya dari RDI URES. dan tadi Bu Ade sudah dengan baik hati membacakan tentang RDI dan URES itu sendiri. Jadi, memang RDI itu adalah suatu lembaga yang fokusnya itu pada isu-isu resiliensi, tapi dalam konteks yang lebih besar, umumnya di Sustainable Development Goals. Sementara URES itu adalah sebuah kelompok penelitian kecil yang berada di bawah RDI dan memang kami fokus pada isu tentang pengungsi perkotaan. Nah, ketika saya ngomong pengungsi, ini sebenarnya ada dua arti dari kata pengungsi dalam bahasa Indonesia, walaupun dalam bahasa Inggrisnya itu adalah dua terminologi yang berbeda gitu. Yaitu yang satu, refugees, yaitu orang-orang yang memang mengungsi dengan melintasi batas negara dan ada elemen asylum seeking atau mencari swaka kepada negara lain gitu. Karena mungkin sesuatu hal terjadi di negara yang sendiri. Kemudian terminologi yang kedua adalah IDPs, Internally Displaced, Population yang adalah mereka yang mengungsi tapi tidak melintasi batas negara gitu. Jadi, tidak ada elemen asylum seeking di dalamnya atau mungkin sedikit, ya tidak ada lah ya. Tapi mereka juga berusaha mencari perlindungan entah karena itu juga konflik, entah karena disaster atau bencana, entah karena alasan-alasan lainnya gitu. Dalam terminologi Inggris, sebenarnya dua hal ini sangat didedakan karena refugis itu berada di bawah konvensi refugis ya, yang memang sangat ekskisit menjelaskan arti kata refugis. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia memang kita menggunakan kata pengungsi untuk menjelaskan kedua hal ini gitu. Jadi, ini yang kadang-kadang menjadi apa ya, bukan ambigu sih tapi ada salah paham, mungkin ketika orang-orang mendengarkan bahwa, oh ya kami berbicara tentang pengungsi perkotaan gitu. Tapi lebih spektik lagi, kami bicara tentang pengungsi perkotaan untuk mereka yang melintasi batas internasional. Demikian. Kemudian, satu lagi mungkin yang perlu saya klarifikasi di awal ini adalah bahwa saya ini adalah mendefinisikan diri sendiri sebagai seorang peneliti yang senang bermain di lapangan. Jadi, kalau teman-teman ada yang nanya, ini kerjanya apa sih sebenarnya saya adalah seorang prakademik, praktisiner akademik. Jadi, mungkin hari ini sifatnya bukan presentasi sih ya, tapi lebih ke sharing apa yang sudah saya dan teman-teman lakukan selama 4-5 tahun terakhir ini, bagaimana UREF menjadi playground kami, tempat kami bermain-main tentang isu fungsi dari perspektif perkotaan, dan karenanya juga hari ini presentasinya nggak banyak, teksnya tapi lebih banyak. Ma'kino, sorry, apa namanya, apakah memang belum merubah ini, apa namanya, tampilan layarnya? kayaknya tetap di halaman pertama aja dari tadi. Oh, enggak, memang belum. Memang belum. Oh, oke, 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 oke. Ma'kino, saya hari ini cuma 10 biji, Pak Rusli, jadi, apa namanya, akan banyak ngomong hari ini tuh. Lebih karena isinya adalah foto-foto sih memang. Sebentar, saya jadi harus sharing lagi ya. Sebentar, udah ke-share belum ya? Belum ya? Belum, belum. Saya cinta saya sharing ulang. Sudah kelihatan, Kak? Sudah ya? Sudah, sudah. Oke. Ya, jadi, kembali lagi, hari ini presentasinya lebih ke sharing, terus lebih banyak juga foto-foto, karena memang bentuknya adalah sharing perjalanan saya dan teman-teman di UREF selama 4-5 tahun terakhir. Oke. Mungkin saya mulai dari cerita bagaimana saya bisa nyemplung ke isu pengungsi ini gitu. tahun 2015 mungkin kalau teman-teman ada yang ingat sampai sejauh itu, di Indonesia atau di daerah Malaysia dan Laut Andaman itu ada sebuah krisis apa namanya, kemanusiaan dari pengungsi rohingya yang berada di Myanmar yang masuk ke Indonesia dalam jumlah besar. Sebenarnya masuknya pengungsi rohingya ke wilayah Indonesia itu dalam jumlah yang cukup besar itu memang sudah terjadi beberapa kali ya, 2015, 2017, dan mungkin baru-baru ini juga ada ya, 2021 atau 2022 kalau nggak salah. Nah, tapi pada saat itu mungkin memang salah satu yang terbesar karena dipicu oleh salah satu perubahan rejim, bukan rejimnya sih, tapi peraturan di Myanmar pada saat itu. Nah, saya saat itu bekerja di sebuah lembaga kemanusiaan di tingkat regional dan dikirim ke Aceh waktu itu untuk membantu kantor kami men-set up sebuah respon kebencanaan yang mencakup tiga daerah Langsa, Lok Sumawe, dan Aceh Utara. memang dalam hal respon bencana itu mirip ya dengan respon bencana alam gitu, jadi membangun tenda-tenda penampungan dan layanan-layanan dasar lainnya gitu ya, shelter, food, dan seterusnya. Tapi juga memang salah satu tugas saya waktu itu adalah untuk membangun atau menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dan punya kepentingan. Tentunya salah satunya adalah pemerintah daerah. Pada saat itu ada satu pertemuan dengan dari pihak Bakeda yang koordinir respon dari binas-binas di Aceh, eh di Lok Sumawe deh kalau nggak salah waktu itu. Dan bertemu dengan Ibu dan ada satu hal dari diskusi kami yang pada saat itu membuat saya tuh terpicu gitu, terpicu untuk nyemplung ke isu pengungsi ini. Dia bilang bahwa sebenarnya sifatnya lebih kecurhat sih waktu itu sih ibu-ibunya bilangnya bahwa ini sebenarnya masuknya pengungsi rohingya ke wilayah kami tuh bukan masalah yang terjadi hanya sekarang aja gitu. Sudah beberapa tahun belakangan memang setiap tahun pada musim ini, pada bulan-bulan segini itu selalu ada kondisi yang istilahnya terdampar gitu ya di pantai atau pesisir daerah Aceh gitu. Nah masalah ini berulang setiap tahun tapi tidak ada referensi atau rujukan apa sih yang harus kami lakukan dan arahan dari pihak pusat juga sangat minim gitu dan tentunya tidak ada dana ataupun perhatian gitu ya yang lebih besar gitu dari baik dari pusat, regional, provinsi maksudnya dan juga apa namanya wilayah Aceh itu sendiri gitu. Terus dia bilang bahwa kalau misalnya masalah ini terjadi secara berulang setiap tahun dan dirasakan oleh warga Indonesia misalnya masalah banjir nih pasti ini sudah masuk dalam dokumen rencana atau kebijakan pemerintah daerah gitu tapi karena ini adalah masalah pengungsi yang mana mereka tuh bukan orang Indonesia mereka tuh ya udah gak gak ada solusinya maksudnya gak masuk gitu dalam perpetaan pemerintah kita kebijakan apapun yang dilakukan oleh kota jadi setiap tahun kami harus ya begini aja respon bencana respon bencana tiga bulan jalan terus selesai tahun depan tiga bulan jalan terus selesai jadi seperti tidak ada antisipasi gitu padahal kita tahu bahwa tahun depan mereka akan datang lagi gitu kan nah tapi kenyataannya sebagai saya nih sebagai orang daerah yang selalu berada disini itu mereka ada disini mereka ada di kota kami ada di depan mata kami gitu jadi kami harus bagaimana gitu padahal kan harusnya bisa kita antisipasi apalagi ini saya sebagai orang bakeda atau seorang perencana itu itu gemes gitu loh gimana ya caranya supaya ini tuh bisa lebih long term gitu pendekatannya nah jadi saya agak mikir juga jadi ikutan mikir gitu oh iya bener juga ya karena buat kita yang saya dulu belajar di dunia perencanaan kita merencanakan sebuah kota tanpa melihat bagaimana status mereka yang menjadi penduduk kota gitu kita melihat kota itu sebagai sebuah bisa digelang sebagai sebuah kesatuan kesatuan apa yang kita lakukan memang apa yang kita rencanakan adalah untuk pengembangan sebuah tempat ini sebuah kota ini tapi kenyataannya ketika masuk ke dunia praktis itu ada banyak sekali sekat-sekat yang misalnya sangat tergantung pada status pada kelas pada kelompok kelompok tertentu gitu dan apalagi untuk orang-orang yang tidak diaku tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat kita itu bagaimana gitu sisi praktisnya nah itulah yang membuat saya waktu itu hampir tiga tahun berpikir-pikir tentang wah kayaknya kalau saya membuat sebuah playground saya kayaknya pengen mencoba melihat masalah ini dari kelompok yang bisa dibilang salah satu yang paling marginal karena bahkan mereka tidak punya pengakuan status jangan sebagai hukum gitu tapi sebagai pihak apa namanya ya pokoknya dianggap bukan warga bukan penduduk gitu padahal mereka bisa tinggal di sini bisa cukup lama gitu kemudian jadi saya tahun 2018 memulai membuka UREF bukan membuka mengembangkan UREF mulai dari belajar dulu jadi kita bikin sebuah kelompok membahas artikel-artikel jurnal untuk memahami secara bukan teori sih tapi konsepsinya seperti apa sih gitu isu pengusia atau isu refugus ini terutama di negara Indonesia atau negara-negara tetangganya Malaysia dan sekitarnya di region atau wilayah Southeast Asia ini gitu ya nah kelompok belajar yang kami namakan kepo jurnal ini ini bertahan lanjut sampai sekarang walaupun agak megap-megap gitu tapi intinya adalah memang kita melakukan pembelajaran yang lebih terstruktur tentang isu pengumusi di Indonesia sudah beberapa hampir sudah hampir 3 tahun lebih 4 tahun lebih berarti itu untuk melihat sebenarnya isu-isu apa sih yang terkait dengan pengumusi apalagi kalau dilihat dari perspektif kota gitu nah salah satu yang paling menarik itu adalah terkait dengan integrasi atau interaksi sosial yang menjadi fokus dari kegiatan atau riset saya saat ini gitu kalau untuk hasil belajar dari grup kelompok belajar kepo jurnal ini tentunya ada beberapa hal yang mungkin teman-teman juga sudah cukup familiar ya misalnya yang paling dasar adalah tentang Indonesia itu bukan sebuah negara yang meratifikasi konvensi pengumusi yang berarti sebenarnya tidak ada dorongan secara komitmen yang sangat kuat gitu untuk Indonesia merespon atau membantu antara pengumusia yang ada di Indonesia gitu alasan yang paling sering digunakan oleh pemerintah kita adalah Indonesia ini merespon isu pengumusi atas dasar kemanusiaan bukan atas dasar kewajiban atau bagaimanapun nah tapi dengan alasan itulah yang membuat mungkin pendekatan yang diambil oleh pemerintah itu sangat bergantung pada bagaimana para pemimpin yang berada di maaf di binat atau di posisi tertentu itu ingin membuka atau menutup akses terhadap pengumusi gitu ya jadi kita melihat adanya ketidakseragaman pendekatan dari pemerintah kota maupun pemerintah pusat untuk merespon pengumusi di sektor-sektor yang berbeda gitu kemudian hasil pembelajaran dasar yang kedua yang saya dapatkan itu adalah bahwa bagaimana kita merespon terhadap pengumusi itu sangat bergantung ternyata sangat bergantung pada pergerakan negara lain gitu karena orientasi yang terlalu disebut-sebut itu adalah pengumusi ini harus atau akan melakukan resettlement nah resettlement itu kan sebenarnya di negara ketiga di negara lain yang sudah melakukan ratifikasi konvensi itu tapi juga resettlement ini bukan hak tapi sebuah apa ya istilahnya sesuatu yang ditentukan oleh si negara itu sendiri gitu dan itu bukan kewajiban mereka untuk membuka atau menambah kuota resettlement dan segala macam intinya prosesnya itu sangat tergantung pada proses pada kebijakan di negara ketiga itu sendiri makanya kita melihat bahwa ketika misalnya Amerika Serikat ataupun negara lain itu memiliki pemimpin yang sifatnya sangat apa sih istilahnya menentang atau tidak ramah terhadap migrasi internasional maka proses resettlement ke negara-negara itu juga menjadi sangat sulit gitu nah salah satunya itu adalah masalah resettlement yang tadi yang disebutkan dan yang kedua juga contoh lain adalah ketika tahun 2018 atau sekitar 2018 itu misalnya Australia mengambil kebijakan untuk menutup border dan melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk yaudah gimana caranya para pengusian mau ke Australia ini berhenti di Indonesia gitu kami sediakan dana silakan pemerintah Indonesia mengatur caranya seperti apa kasarnya seperti itu ya tentunya tidak segamblang ini gitu ya cuman bahwa proses-proses yang terjadi di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana negosiasi negosiasi itu dilakukan oleh antara pemerintah antara pemerintah kita dengan pemerintah negara lain gitu ya nah adanya terutama adanya negosiasi dengan Australia ini menyebabkan di Indonesia ini ada perbedaan ada terbentuk dua dua jenis pengungsi internasional yang pertama adalah mereka yang kita yang biasa disebut sebagai pengungsi independen atau orang-orang yang hidup dalam di antara masyarakat Indonesia dan yang kedua yang kedua adalah pengungsi yang mendapatkan bantuan atau dukungan secara finansial maupun service lainnya oleh lembaga IOM International Organization for Migration gitu jadi untuk pengungsi yang kedua jenis pengungsi ini kedua kelompok pengungsi ini itu memiliki karakter yang berbeda gitu ya kalau untuk yang disupport oleh IOM itu rata-rata mereka memang diberikan dukungan akomodasi shelter gitu ya dan sejumlah bantuan lainnya di kota-kota di luar Jawa ya umumnya di Makassar Surabaya di Medan Pekanbaru Tanjung Tinang dan seterusnya dan mereka itu ditempatkan dalam satu satu atau beberapa akomodasi yang dimanage oleh IOM dan partner-partnernya dan juga memiliki hubungan yang dekat dengan bagaimana imigrasi di kota tersebut atau pemerintah kota tersebut juga memandang si isu refugee ini sementara untuk pengungsi yang independen karena mereka tidak mendapatkan support apapun juga jadinya mereka apa ya bisa dibilang kalau dari perspektif pemerintah Indonesia atau imigrasi ataupun IOM UNHCR itu jadi agak sulit untuk dimonitor gitu karena tidak ada sesuatu yang bisa dipakai sebagai hook atau penarik mereka untuk bisa dimonitor ya jadi mereka hidup diantara masyarakat kita berbaur dengan masyarakat Indonesia terutamanya di daerah sekitar Jakarta Bogor Tangerang Bekasi Jabodetabek karena lokasi tersebut itu memungkinkan mereka untuk bisa cepat berhubungan dengan UNHCR yang kantornya itu berada di Jakarta nah tapi kami membaca tentang dua kelompok pengungsi yang berbeda ini karakternya juga cukup berbeda itu baru dari dokumen-dokumen ya ketika kami melakukan diskusi di dalam wadah kepal jurnal pengen tahu dong di lapangannya seperti apa gitu karena ya memang kenyataan tidak seindah atau tidak seburuk yang di dokumen gitu ya jadi kita waktu itu merancang sebuah riset lapangan riset aksi gitu ya untuk bisa melihat sebenarnya di lapangannya seperti apa ini sekedar gambaran aja untuk masalah statistik konsepsi dan segala macam sebenarnya teman-teman bisa belajar sendiri bisa tanya on google juga tapi ini gambaran dasar saat ini tahun 2023 di Indonesia ada sekitar 12.000 pengungsi 12.000 sekian ya dan angka ini sudah turun dari pertama kami masuk ke isu ini tahun 2018 sudah turun 2.000 yang adalah lumayan ya hampir berapa tuh hampir 15% kira-kira nah yang terbanyak memang dari Afghanistan kemudian dari Myanmar untuk Rohingya ya kemudian dari Somalia dan seterusnya gitu mereka jumlahnya itu kira-kira seimbang antara yang menjadi pengungsi independen dan yang menjadi pengungsi yang disupport atau didukung oleh IOM dan satu hal yang perlu saya tekankan juga bahwa Indonesia itu sekarang sudah tidak memiliki detensi lagi gitu jadi pengungsi tidak lagi ditempatkan dalam detensi dan menurut saya ini adalah sebuah pencapaian besar ya untuk pemerintah Indonesia karena negara-negara lain Malaysia Thailand itu juga belum melakukan 100% pengungsi di luar detensi gitu ini cukup perlu di-upload ya kadang-kadang kalau lagi ngomong di forum yang lebih internasional tuh ada yang suka nggak percaya gitu kalau Indonesia itu sudah tidak memasukkan pengungsi di detensi lagi kecuali untuk pengungsi-pengungsi yang memang entah melakukan tindakan kriminal atau melakukan tindakan sesuatu yang mengganggu ketertiban umum itu memang masih ada yang bisa masuk detensi gitu ya nah juga disini bisa dilihat bahwa apa dari jumlah ini anak-anak adalah hampir lebih dari sedikit lebih dari seperempatnya kemudian bahwa jumlah funding UNHCR untuk menangani seluruh masalah pengungsi ini itu yang funded itu sangat kecil bahkan ini sangat di bawah 10% jadi mereka bisa dibilang underfunded overwork makanya saya lihat kalau di Indonesia sih memang ruang untuk masyarakat sipil kita bergerak untuk membantu atau merespon terhadap isu pengungsi ini masih sangat besar karena memang campur tangan atau bahkan gak bilang prioritasnya perhatian pemerintah itu masih sangat kurang kalau meminjam istilah masyarakat umum ngapain sih ngurusin fungsi kalau masyarakat di Indonesia aja masih banyak yang butuh bantuan nah lagi-lagi ini nanti bisa kita jawab bersama di akhir ketika masa diskusi nanti oke jadi 2018 kita turun ke lapangan melalui sebuah riset aksi dan sebelum melakukan mendesain riset aksinya itu sendiri kami melakukan istilahnya visit atau belajar pertama turun ke lapangan ke beberapa akomodasi yang ada di kota Makassar waktu itu kami memilih kota Makassar itu memang karena Makassar itu salah satu kota yang bisa dibilang cukup terbuka untuk diskusi pemerintahnya cukup terbuka untuk diskusi terkait isu pengungsi jadi kami masuk ke kota Makassar mengunjungi beberapa akomodasi pengungsi dan melihat sendiri sebenarnya situasi di akomodasi itu seperti apa sih pada tahun 2018 itu kebijakan pemerintah itu masih mereka baru dikeluarkan dari detensi dan masuk ke dalam akomodasi-akomodasi yang disiapkan oleh IOM dan partnernya dan tapi di dalam akomodasi itu ada jam-jam ada pembatasan jam jadi kapan mereka boleh keluar kapan mereka harus masuk ke dalam akomodasi kemudian ada penempatan security atau orang-orang petugas keamanan untuk melakukan istilahnya checking head counting terhadap para pengungsi yang tinggal di akomodasi tersebut kita lihat kondisinya seperti apa infrastruktur akomodasinya seperti apa teman-teman UREF itu kan juga ada dua dari perencana kota satu dari arsitek dan satu orang hubungan internasional dan kita melihat bahwa oh di shelternya ini situasi shelternya itu kayak gimana sih gitu ya masalah saluran atau sambungan air misalnya terus kebersihan sampah dan seterusnya itu seperti apa layak unis layak unis gak sih shelternya dan kesimpulan yang kita dapatkan memang banyak yang istilahnya seadanya banget gitu ya istilahnya yaudahlah dimasukin ke dalam akomodasi terserah dia di dalam akomodasinya mau kayak gimana urusan masing-masing gitu seperti itu jadi memang cukup memprihatinkan kalau dibilang bahwa mereka disupport oleh IOM ya betul mereka disupport secara shelter dan lainnya tapi juga secara kualitas itu masih sebenarnya cukup mirip dengan camp ya walaupun lebih bagus karena dia bentuknya building bukan bangunan bukan tenda seperti itu kita berusaha untuk memotret realita mereka dari sudut pandang mereka sebagai penduduk kota itu seperti apa sih gitu kalau misalnya masyarakat masyarakat yang miskin di tempat bukan miskin tapi masyarakat kita itu diberikan kesempatan untuk tinggal di Rusunawa misalnya kita kan juga selalu berusaha untuk melihat kualitas Rusunawa ini layak huni gak sih gitu ini sama seperti itu kemudian kita juga pengen melihat bagaimana pengalaman sosial mereka berinteraksi dengan masyarakat Indonesia gitu lebih spesifik lagi kita pengen melihat interaksi mereka yang tinggal di dalam akomodasi dengan masyarakat di sekitarnya yang berada di sekitar akomodasi tersebut dan sudut pandang ini sebenarnya agak jarang diambil dalam studi pengungsi di Indonesia karena sebagian besar studi pada saat itu itu berfokus pada status legalitas perlu gak sih kita meratifikasi bagaimana sih aturan-aturannya kalau dilihat berdasarkan aturan-aturan yang ada di Indonesia dan seterusnya sudut pandangnya itu seperti itu jadi kami pikir pada saat itu melihat interaksi sosial dan bagaimana fasilitas-fasilitas perkotaan ini fasilitas akomodasi dan juga fasilitas kota yang bisa mereka akses di dekat akomodasi mereka ini digunakan oleh pengungsi itu merupakan sesuatu yang jarang diangkat pada saat itu jadi kita pikir oh yaudah memang enak gitu melihatnya lebih cocok dengan latar belakang kami nah terus dengan informasi itu akhirnya kita memilih satu tempat akomodasi di Makassar untuk istilahnya memotret interaksi tersebut dan kami memilih warga muda daerahnya membajang dalam di Makassar sekarang shelternya udah gak ada udah dipindah tapi pada saat itu dia berada di daerah membajang dalam kemudian kami memilih untuk melihat anak muda di usia 18 sampai 24 tahun pada saat itu karena kami pikir apa ya anak-anak muda ini mau mereka pengungsi atau bukan tapi ada sesuatu dalam perkembangan mereka kita remaja dan seterusnya yang mendorong curiosity atau keingin tahuan jadi kami pikir oh mungkin lebih mudah untuk didekati lebih mudah untuk diajak berdiskusi dan juga mereka masih punya pandangan pandangan ideal tentang bagaimana seharusnya hidup itu seperti apa nah itu yang berusaha kami gali dari anak-anak muda ini kami membuka apa sih namanya istilahnya kesempatan untuk berpartisipasi dari dua kelompok pengungsi muda yang tinggal di akomodasi yang terletak di Mabajang Dalam ini dan juga warga muda pemuda lokal yang tinggal di sekitar akomodasi tersebut ini mungkin gak terlalu kelihatan ya tapi itu tuh kayak tempat lokasinya itu berada di Bantaran atau di pinggiran kanal di pinggiran kanal di daerah Mabajang Dalam kami berhasil menarik keingin tahuan dari 36 peserta imbang ya kira-kira 18 pengungsi 18 warga lokal dan ini kegiatan bersama mereka berlangsung selama 7 bulan aktivitasnya pada saat itu kita bangun kita bentuk menjadi 3 tahap sebenarnya tahap pertama itu yang kita sebut Kikigaki tahap kedua Masya Aruki dan tahap ketiga mini festival ini seperti nama saya ya kata-katanya kayak bahasa Jepang emang dalam bahasa Jepang soalnya Kikigaki ini adalah sebenarnya sebuah tahap untuk mengenali mereka itu siapa mempermudah kami untuk mengenali sudut pandang dan bagaimana mereka itu mengalami kota atau menggunakan ruang kota atau ruang-ruang sekitar mereka tapi juga memahami kami untuk lebih mengenal mereka secara individu kita pengen tahu sebenarnya apa sih yang mendrive mereka untuk berinteraksi bersosialisasi dan seterusnya value value apa yang mereka pegang dan seterusnya jadi Kikigaki itu adalah sebuah aktivitas di mana kita memaksa mereka untuk Kikigaki mendengar Gaki menulis jadi kita meminta mereka untuk berbicara atau mencari narasumber mendengar cerita narasumber mereka dan menuliskannya ke dalam sebuah tulisan mendengar cerita juga ceritanya enggak sembarang cerita sebenarnya kita meminta mereka waktu itu untuk menarik cerita apa saya lupa sih tepatnya cerita apa tapi tujuan dari kegiatan ini sebenarnya adalah untuk menarik values apa yang penting buat mereka dan keluarga mereka karena narasumbernya itu rata-rata adalah orang tua atau guru atau orang-orang yang mereka dengarkan nasihatnya jadi menarik values atau semacam hampir semacam values mapping dari komunitas masing-masing kemudian tahap kedua setelah itu kita ingin melihat bagaimana sih kamu udah kita udah punya values kayak gini bagaimana sih kita menerapkannya dalam kegiatan kita sehari-hari dengan apa sih namanya bagaimana kita mengobservasi orang lain dan bagaimana kita bertanya kepada orang lain atau berinteraksi dengan orang lain seperti itu itu kita lakukan dengan maci aruki yang berarti urban walking atau maci itu artinya kota aruki itu artinya jalan jadi jalan-jalan di sekitar kota atau pada saat dalam konteks proyek ini jalan-jalan di sekitar lingkungan atau neighborhood mereka gitu dan dalam proses jalan-jalannya itu mereka mengobservasi disini tuh ada apa aja disini tuh ada warung apa aja sekolah apa aja siapa yang suka nongkrong disini dimana titik-titik nongkrong kamu kalau mau hangout sama-sama tuh ada gak sih tempatnya dan seterusnya gitu nah ini mereka lakukan bersama dalam kelompok yang bercampur antara dua pemuda ini terus kemudian tahap yang ketiga adalah kita mendorong mereka untuk memvisualisasikan neighborhood yang kamu inginkan itu seperti apa sih sebenarnya gitu yang bisa menjadi safe space buat kalian kelompok yang berbeda itu untuk berinteraksi dan visi mereka visualisasi mereka tentang masa depan yang bisa dilihat dalam salah satu gambar disini yang kiri atas itu berusaha kita dorong mereka untuk membangun market-market seperti ini dan mereka presentasikan di dalam sebuah mini festival yang mereka organize sendiri gitu kami hanya memfasilitasi prosesnya seperti itu dan mini festivalnya ini kalau dalam perspektif saya tentunya sebagai researcher di dalamnya itu cukup berhasil karena mereka apa ya istilahnya dalam festival itu tuh membaur gitu antara komunitas pengungsi yang tinggal di satu akomodasi ini dengan si masyarakat masyarakat yang adalah orang tua teman ketua RT RW yang ada di dalam di sekitar lingkungan itu dan juga wali kota Makassar pada saat itu juga datang menghadiri acara ini dan jadinya banyak diskusi yang ruang-ruang diskusi yang terbuka antara kelompok yang biasanya tidak pernah bertemu padahal mereka tinggal di satu tempat nah ini yang sebenarnya sebuah kegiatan yang kita sebut sebagai place making making places untuk bersama seperti itu nah hasil dari sisi dari perspektif penelitian kita melihat bahwa ada empat hal yang menarik gitu ya kalau kita bicara tentang making places atau place making untuk mendorong interaksi sosial ini yang pertama ada terkait dengan spasial feature atau fitur-fitur spasial yang ada di lingkungan tempat kita melakukan kegiatan ini yang pasti pengungsi ini adalah mirip seperti gated community komunitas yang ada pembatasnya ada pagarnya karena akomodasi mereka itu tertutup tidak bisa dimasuki atau mereka tidak bisa keluar dengan seenaknya ada ada pagarnya jadi interaksi dengan sebelah itu minimal karena interaksi itu minimal jadi banyak stigma-stigma negatif yang tidak pernah teristilahnya terbahas antara dua kelompok yang berbeda nah sementara kita melihat bahwa oh untuk meminimalkan karena ada stigma-stigma ini maka banyak gesekan yang terjadi banyak ke asumsi-asumsi bahwa oh pengungsi itu jorok oh pengungsi itu sombong oh pengungsi itu enak banget hidupnya dibantu gitu padahal di sekitarnya itu adalah masyarakat masyarakat bisa dibilang kelas bawah gitu ya sementara dari sisi pengungsinya juga yang kayak oh masyarakat disitu jorok masyarakat disitu kayaknya menakutkan karena suka nongkrong dan suka apa sih istilahnya ya nongkrong aja ngeliatin mereka sih sebenarnya oh masyarakat disitu kasar dan seterusnya padahal itu karena kurangnya interaksi gitu nah dalam konsep place making itu kan apa kita melihat bahwa bagaimana sih cara untuk membuat apa sih namanya tempat-tempat yang harusnya bisa di-share menjadi living menjadi shared living space itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda gitu nah itu yang ingin kita bangun melalui si proses Machi Aruki dan Mini Festival ini kemudian poin yang kedua itu adalah profil partisipan profil partisipan itu beda banget beda tapi mirip antara si dua kelompok pemuda ini gitu mereka sama-sama karena pemuda lokal yang kita ajak pada saat itu adalah mereka yang rata-rata memang putus sekolah atau mereka yang bersekolah di istilahnya sekolah-sekolah yang gak peduli mereka tuh dateng atau enggak gitu kan absen atau enggak gitu jadi sebenarnya dari sisi tingkat pendidikan itu juga agak mirip sih dengan pengungsi yang putus sekolah dan harus berusaha sendiri untuk gimana caranya nih gue bisa sekolah gitu kan jadi dari sisi tingkat pendidikan sebenarnya gak beda jauh gitu yang menjadi kendala besar itu sebenarnya bahasa iya tapi bahasa ini juga menarik gitu karena tentu pengungsi banyak yang gak bisa bahasa Indonesia dan pemuda lokal banyak yang gak bisa bahasa Inggris tapi kan sebagai fasilitator juga mengalami kendala bahasa dengan partisipan lokal dengan warga Indonesia ini sendiri karena aksannya itu beda banget jadi fasilitator-fasilitator kita juga yang kayak gak ngerti ini anak-anak ngomong apa sih sebenarnya jadi saya pikir sebenarnya kalau dibilang susah nih kita berkomunikasi dengan pengungsi ya kita juga susah berkomunikasi dengan warga Indonesia sebenarnya jadi kita pasti perlu mencari cara-cara untuk bisa berkomunikasi tanpa menjadikan bahasa itu menjadi sebuah kendala itu adalah pelajaran besar dari proyek ini dan kemudian yang ketiga itu adalah dinamika kelompok dinamika kelompok itu juga sangat dipengaruhi mungkin karena mereka juga masih muda gitu ya jadi antara gampang untuk masuk dengan peer kelompok peer yang umurnya sama tapi juga ada dominasi dan seterusnya dan yang terakhir bahwa fasilitasi itu penting interaksi positif itu perlu difasilitasi bahkan untuk kelompok masyarakat Indonesia sama-sama Indonesia tapi mungkin berbeda lokasi berbeda tempat itu harus selalu ada proses fasilitasi supaya ada ground zero ada space yang netral untuk mereka bisa berkomunikasi seperti itu nah kemudian itu dari proses kreatif place making yang kita lakukan bersama teman-teman di Makassar itu kita jadinya terbuka beberapa opsi-opsi untuk wah ini kayaknya menarik untuk dilakukan salah satu yang waktu itu menjadi banyak diskusi bahan diskusi itu adalah tentang opini warga Indonesia terhadap keberadaan pengungsi di wilayahnya masing-masing gitu setiap kali kita berbicara tentang pengungsi di forum yang melibatkan misalnya pemerintah ataupun kelompok sipil civil society organization itu pasti ada keluar kata tapi kan banyak masyarakat Indonesia yang gak mau mereka ada di sini gitu dan ini mungkin terbangun dari berita-berita pemberitaan di media bahwa oh ada nih clash-clash bentukkan-bentukkan antara pengungsi di Jakarta di Kaliderus di mana gitu ya yang meminta sesuatu yang sebenarnya bukan hak mereka gitu dan itu yang menjadi dasar untuk kami akhirnya membuat sebuah studi public opinion polling terkait dengan sosial integrasi pengungsi dari perspektif masyarakat Indonesia studi ini dilakukan di tahun 2021 eh 2000 ya 2021 kalau gak salah di dua kota di Pekanbaru dan di Bogor untuk mengkonfirmasi atau untuk melihat sebenarnya pandangan publik seperti apasih terhadap isu pengungsi dan memang asumsi pemerintah bahwa warga Indonesia itu menolak keberadaan pengungsi itu ada gitu tapi juga tidak semua dan tidak mayoritas gitu loh jadi banyak juga gitu warga Indonesia di kedua kota ini yang juga melihat bahwa keberadaan pengungsi itu sebenarnya punya potensi yang besar dan potensi yang bisa membawa sesuatu yang positif gitu terhadap masyarakat-masyarakat kita gitu yang paling penting atau yang paling sering muncul adalah tentang diversity oh bisa jadi belajar bahasa Inggris misalnya oh bisa jadi kenalan dengan orang yang beda budaya dan seterusnya gitu dan karena riset ini cukup bisa menunjukkan ini ya apa namanya pendapat atau opini mereka di kedua kota ini kita jadi sering sering membawa hasil riset ini ketika kita berbicara dalam forum yang lebih besar gitu ya dengan pemerintah dan dengan teman-teman dari civil society yang lainnya gitu misalnya hasil riset ini menjadi salah satu dasar advokasi yang saat ini sedang kami lakukan bersama dengan BRIN untuk membuka akses livelihood bagi pengungsi di Indonesia gitu ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman BRIN di awal tahun ini dengan melakukan serangkaian workshop dengan pemerintah dan dengan teman-teman yang bergerak di isu pengungsi untuk membangun sebuah argumen yang lebih evidence-based yang lebih berbasis data atau bukti untuk membuka akses-akses atau ruang-ruang livelihood ini gitu ya kemudian riset placemaking kemarin dan juga hasil si public polling ini membuka ketertarikan saya terutama secara spesifik terhadap peran tempat ruang place atau space dalam kehidupan mereka para pengungsi yang dianggap sebagai the others orang lain orang yang tidak punya tempat di masyarakat kita orang-orang yang tercerabut dari akarnya karena mereka as being displaced nah sebenarnya banyak penelitian penelitian teman-teman BRIN lebih tahu dari saya tentunya penelitian sosial tentang bagaimana kelompok-kelompok marginal di perkotaan itu menggunakan ruang kota dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan karena ada perbedaan status kelas etnis yang berbeda antara kita dengan mereka yang bisa dibilang marginal atau tidak punya kurang punya ruang di kota gitu ya dan ini tertangkap oleh tentunya oleh riset-riset tapi juga tertangkap oleh buku-buku populer yang biasa kita baca di Gramedia atau di mana gitu ya saya pikir setelah banyak bergaul dengan penulis dan dan seniman gitu saya jadi lebih bisa melihat bahwa ternyata potret-potret fenomena sosial ini tuh banyak kali bisa saya pelajari atau saya dapatkan saya bayangkan dari buku-buku populer gitu instead of paper-paper atau buku-buku akademik ini beberapa buku yang saya baca baru-baru ini dan buat saya membuat ketertarikan tentang bagaimana pengalaman everyday experiences atau pengalaman sehari-hari mereka yang berada di kelompok yang bisa dibilang kurang punya tempat di kota itu menjadi lebih visual dan lebih apa ya lebih informatif gitu ya contohnya ini ada tiga buku nih ya tapi mungkin yang saya angkat yang ini dulu deh yang ini aja deh di Tanah Lada ini baru banget saya selesai diskusi kelompok baca nih minggu kemarin ini adalah karya T.G. Sesha Seoktiena Zabrisky oh namanya susah salah satu pemenang penulis muda yang cukup sudah cukup punya nama ya dalam buku ini yang mengambil sudut pandang anak usia 6 tahun itu melihat bagaimana si anak ini menelusuri ruang-ruang kota dan memandang sebuah rumah kompleks perumahan kumuh yang sangat-sangat jorok sebagai sebuah tempat yang aman gitu safe heaven untuk dia karena pengalaman positif dia menggunakan ruang kompleks bangunan kumuh itu menjadi memori baik untuk dia gitu nah ini jadi buat saya jadi kayak kok iya ya sebenarnya seseorang yang apa bagaimana bagaimana pengalaman seseorang menggunakan sebuah ruang itu bisa jadi sangat berbeda dengan perspektif saya yang tidak pernah menggunakan ruang itu tapi hanya melewati ruang itu dan melihat itu dari sisi luar gitu nah ini yang saya pikir sangat salah satu contoh poin informatif dari buku-buku populer yang saya membuat saya jadi tergerak untuk apa ya mengarahkan keterpadikan atau minat riset saya gitu ya terhadap terkait pengalaman sehari-hari nah ini salah satu contoh dari riset atau kegiatan yang saya lakukan untuk berusaha memahami sebenarnya peran tempat atau bagaimana seorang pengungsi itu menggunakan tempat dan bagaimana dia memaknai tempat atau ruang yang sudah dia datangi atau tinggali atau itu ya apa namanya alami gitu ya lost in the crowd ini adalah satu bisa dibilang artikel atau dokumenter sebuah narasi dokumenter yang saya submit dalam sebuah konferensi dua minggu yang lalu gitu ya yang berusaha untuk mengeksplore lebih dalam pengalaman si subjek narasi ini di kota-kota atau tempat-tempat di Indonesia yang pernah dia tinggali dan datangi di antaranya kota Makassar kota Kupang Kupang dan sekitarnya dan Surabaya dan juga beberapa tempat di Pulau Jawa gitu ya nanti teman-teman mungkin bisa melihat ini mendengar sendiri ini ada tiga episode masing-masing sekitar 20 menit dimana si narasi subjek-subjek yang menjadi studi kasus dalam istilahnya dalam isu yang saya eksplorasi ini menceritakan tentang bagaimana dia memandang pengalaman dia di sebuah tempat-tempat tertentu dan bagaimana tempat-tempat itu juga mempengaruhi bagaimana dia menjalani hidupnya dia bagaimana dia mengembangkan identitasnya dia sendiri di Indonesia sebagai seorang pengungsi muda tapi juga bagaimana dia istilahnya apa ya hambatan-hambatan yang dia lalui itu dapat dia atasi gitu dengan koneksi-koneksi yang dia bangun di tempat-tempat itu dengan orang-orang yang berada di tempat itu gitu mungkin beberapa poin yang muncul dalam dokumenter audio ini kalau teman-teman malas mendengarkan satu jam gitu ya yang pertama itu adalah tentang konsepsi perdamaian peace atau safety keamanan bahwa dia merasa Indonesia itu memang sebuah negara yang sangat aman untuk dia dibandingkan dengan Afganistan tentunya ya gak ada perang tapi safety atau peace itu bukan cuma tentang lari dari perang atau tidak adanya perang tapi tentang misalnya bagaimana dia merasa aman jalan-berjalan di ruang-ruang kota menggunakan fasilitas seperti perpustakaan atau berjalan-jalan di kampus dan seterusnya gitu ya dan bagaimana surveillance atau monitoring yang dilakukan oleh pemerintah dan imigrasi di akomodasi-akomodasi yang disupport oleh YOM dan partnersnya itu memberikan pengaruh yang besar terhadap situasi mentalnya dia gitu karena kebayang gak sih kalau rasanya itu selalu ada yang melihat itu kan jadinya kita jadi tense jadi tenggang gitu seolah-olah selalu ada yang mengawasi terus kemudian yang kedua adalah mengalami kota sebagai pengungsi itu adalah mengalami eksklusi hal yang simple seperti misalnya pesan Gojek pesan GoFood misalnya bergerak atau berpindah kota atau misalnya mau naik bus dari A ke B itu semua butuh kartu identitas kan butuh akun bank misalnya itu sesuatu yang tidak mungkin atau sulit mereka dapatkan kalau mereka tidak punya teman orang Indonesia yang bisa membantu dan saya pikir ya sebenarnya mungkin orang-orang Indonesia yang juga mengalami eksklusi-eksklusi seperti itu juga mengalami hal yang sama gitu ya jadi masalah status legalitas itu ternyata sangat mempengaruhi bagaimana dia hidup dari hari ke hari gitu ya terus yang berikutnya adalah tentang identitas dan belonging dia tentunya selalu merasa menjadi the outsider dari society masyarakat kita di Indonesia gitu satu yang dia sebut dalam puisi yang dia terdikkan itu adalah I do not belong here meskipun dia sudah tinggal di Indonesia selama 9 tahun gitu saya pikir kadang-kadang perasaan ini juga saya rasakan sebagai migran di luar negeri ya saya tinggal di Australia gitu ya jadi ada selalu perasaan bahwa saya adalah outsider tapi saya bisa mengakses beberapa layanan pemerintah yang memang disediakan untuk outsider gitu nah di Indonesia apakah demikian nah ini juga mungkin jadi satu bahan diskusi kemudian tapi ada hal-hal yang juga penting key takeaway yang dia sebut tentang pengalaman hidupnya di Indonesia itu adalah adanya exposure terhadap keragaman karena Indonesia itu sangat diverse dan sangat toleran jadi nilai-nilai toleransi kita yang kita agung-agungkan itu ternyata juga dirasakan oleh mereka yang bahkan mengalami eksklusi oleh kita gitu jadi saya tahu ini nilai plus atau minus ya terus kemudian bahwa ada attachment terhadap tempat terhadap ruang tentunya karena dia hidup di ruang tersebut jadi sebenarnya kalau ditarik lesson-learnya pengungsi itu adalah hanya sebuah status untuk dia sebagai penduduk kota itu sendiri gitu ya it's just a status gitu experience atau pengalaman dia hidup itu adalah sebuah pengalaman universal yang kita semua sebenarnya bisa connect gitu kan kemudian itu ya mengakar jadi karena dia tinggal lama di sebuah tempat dan berinteraksi dengan orang-orang lokal dan sekitarnya ada akar yang mulai tumbuh gitu ya tapi kadang-kadang itu harus dicabut tercabut dengan paksa ketika dia dipaksa pindah ke kota lain oleh sistem yang yang mengingin dia yang taking care of him gitu jadi apa namanya makanya judulnya ini adalah uprooted ya karena uprootednya ini tidak judul presentasi saya maksudnya uprooted ini bukan cuma tentang dia uprooted dari negaranya sendiri tapi ketika dia di Indonesia pun ada pengalaman being uprooted gitu dari tempat-tempat yang dia tinggali gitu kemudian selanjutnya project lain yang juga tadi sudah sempat disebut ya sama Bu Ade itu adalah project mentorship di project ini kita juga berusaha membangun koneksi positif sebenarnya akar dari project mentoring ini adalah creative place making project yang kita lakukan di Bakasar kita melihat bahwa elemen role modeling atau mentoring advising dan seterusnya dari orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam membentuk identitas orang pemuda mau pengungsi atau bukan tapi untuk pemuda role modeling itu penting jadi kita melihat adanya keperluan untuk menyediakan kesempatan ini bagi pengungsi muda yang tidak bisa mengakses program-program kepemudaan yang ada di Indonesia dan terbuka untuk warga muda kita berusaha memberi selain itu kita juga berusaha memberikan pengalaman belajar yang terstruktur untuk mereka yang sekolahnya itu terinterupsi oleh displacement nah disini dalam program mentoring ini ada 3 building block sebenarnya yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah research literacy literasi yang isinya itu lebih ke membantu mereka untuk berpikir secara terstruktur gitu ya jadi kalau misalnya mau mencurahkan cara belajar atau kalau pemikiran yang terstruktur ini kita dapatkan ketika kita mulai belajar itu di bangku SMA kuliah tapi kan mereka orang-orang yang tidak punya at least selama di Indonesia mereka tidak punya kesempatan untuk SMA maupun kuliah jadi kita berusaha untuk mengambil sedikit bagian dari pengalaman SMA dan kuliah ini ini saya masih koneksi terkonek ya kita berusaha untuk menarik kita berusaha untuk membuat sebuah kurikulum yang memberikan sedikit rasa belajar di kampus gitu ya seperti mereka itu kita paksa untuk membuat mini proyek mini research mini research proyek gitu ya mereka belajar tentang bagaimana melakukan di literatur mereka belajar bagaimana mewawancara bagaimana menulis hasil wawancara sampai menjadikannya menjadi sebuah artikel itu dengan intensitas yang lebih ringan gitu ya dibanding dengan kampus gitu ya kemudian building block kedua adalah personal resilience ini sebenarnya bicara tentang bagaimana mereka menali diri sendiri di luar identitas atau jaket status mereka sebagai pengungsi gitu bahwa kamu adalah seorang pemuda yang tentunya punya aspirasi lain gitu tentunya punya sesuatu yang kamu care gitu entah itu lingkungan entah itu polusi entah itu transportasi dan seterusnya gitu ketika mereka apa namanya istilahnya mengeksplorasi diri mereka sebagai seorang individu di luar identitas sebagai seorang pengungsi kita berharap mereka bisa grounded terhadap teman mereka tinggal di Indonesia mereka bisa termasuk untuk ngobrol dan berinteraksi dengan orang Indonesia dan sebaliknya orang-orang Indonesia buka pemahamannya tentang isu pengungsi dan keragaman individu orang-orang yang menjadi pengungsi gitu ya dan yang kemudian yang ketiga itu adalah language dan culture dimana intinya mah mereka itu dibuatin polusi ini terjadi secara virtual tidak seperti program CPP yang kita lakukan yang mentorship ini kita bikin virtual supaya kita bisa mengakomodir mereka yang tinggal di tempat yang berbeda gitu ya pada saat yang bersamaan seperti itu nah ini slide terakhir moong-mong cerita saya udah kemana-mana nih ya dan tidak sih sebenarnya karena yang saya ceritakan semuanya buat saya ada sebuah cerita tentang placemaking kemarin dalam satu event yang saya datang itu ada yang bertanya apa sih sebenarnya arti placemaking di Indonesia atau dalam konteks yang dieksplore oleh UREF nah dalam sebenarnya ada dua hal ya kalau placemaking itu bisa dilihat dari apakah tempat yang membentuk manusia atau manusia yang membentuk atau memberi makna pada tempat itu sehingga menjadi sesuatu yang spesial buat mereka gitu kalau tempat membentuk manusia biasanya projek-projek placemaking yang bersifat mengubah fisik atau mempercantik sebuah ruang publik atau shared space gitu supaya si tempat yang asik itu bisa menarik manusia-manusia untuk berinteraksi di dalamnya gitu kita bisa melihat ini sebenarnya dari misalnya bentuk placemaking yang bentuknya itu misalnya festival atau public apa itu namanya pajangan-pajangan umum gitu loh atau misalnya mempercantik ruang-ruang pedestrian seperti itu itu juga menurut saya adalah sebuah contoh placemaking ya yang istilahnya dari tempat itulah yang membentuk interaksi dan bagaimana manusia menggunakan ruang itu saya pikir Jakarta adalah contoh yang paling oke banget gitu ya solo juga kemarin saya baru habis dari solo dan melihat bahwa ini solo udah beda banget nih dari 10 tahun lalu ketika saya terakhir kesana jadi udah banyak ruang-ruang dimana orang-orang itu bisa hangout aja gitu jalan di pinggir ya walaupun polusi ya tapi setidaknya jauh lebih baik dibandingkan Jakarta 10-15 tahun yang lalu gitu kan Blok M sekarang menjadi ada kamannya yang asik juga untuk ditongkrongin gitu kan dengan murana itu bentuk placemaking nah yang kami lakukan di Ures kayaknya lebih ke yang kedua adalah mempengaruhi manusia supaya memberi makna pada sebuah tempat gitu lebih sejalan mungkin ya untuk placemaking yang membuat sebuah tempat menjadi lebih bermakna oleh para penggunanya gitu kan ya nah di beberapa proyek yang saya sebut tadi sebelumnya di action research kami itu di CPP itu tempatnya itu berupa fisik memang fisik itu adalah ruang-ruang yang dilalui pada saat kita melakukan maci aruki ataupun minyak festival sementara kalau di program mentorship tempatnya ini sifatnya virtual di dalam zoom jadi teman-teman tuh kayak udah sayang banget gitu dengan si kode ID zoom untuk sesi-sesi mentorship kita tuh udah hafal lah luar kepala gitu ya sementara di documenter audio yang tadi saya sharing itu si subject itu juga mengeksplorasi tempat-tempat dalam yang menurut saya sifatnya itu temporal gitu jadi dia ada di situ selama beberapa lama kemudian dia tindak ke tempat lain berada di beberapa menggunakan ruang-ruang itu selama beberapa lama dan seterusnya jadi ruang itu atau tempat yang dia rasa aman itu adalah tempat-tempat yang berbeda di setiap kota tapi memiliki sesuatu yang sama atau mirip gitu ya misalnya ruang publik perpusakaan atau ya pokoknya tempat-tempat yang bisa diakses secara-secara publik gitu lah dalam hal ini tempat-tempat yang saya sebutkan entah itu virtual maupun fisik menjadi bermakna karena adanya koneksi yang mereka rasakan gitu ya terhadap manusia-manusia yang juga menggunakan tempat yang sama nah koneksi inilah yang sebenarnya buat saya bisa membuka ruang-ruang alternatif untuk mereka memenuhi hal-hal yang tidak bisa mereka penuhi karena adanya eksklusi itu tadi gitu misalnya tadi saya kasih contoh adalah mesen makan lewat Gojek itu susah atau mesen Gojek itu susah ya kadang-kadang gitu karena pada awalnya kan untuk mendaftar Gojek itu butuh KTP lah apalah kayak gitu kan nah kadang-kadang juga yang sekarang mulai sangat kelihatan itu adalah sekarang-kadang kita bayar apa-apa itu kuris ya yang apa namanya terkonek dengan akun bank kita kan gitu ada beberapa tempat yang juga saya alami ya itu hanya bisa bayar dengan kuris nah tempat-tempat ini yang tidak bisa diakses oleh teman-teman pengungsi gitu kadang-kadang mereka juga kalau lagi makan bareng itu kadang-kadang kaget untuk boleh gak lo yang bayar kamu yang bayar saya bayar pakai cash nah hal-hal seperti itu buat kita sesuatu yang kecil ya kecil banget tapi untuk yang melakukan itu adalah sebuah hal yang memalukan gitu kan minta tolong pada seseorang yang tidak dikenal untuk urusan duit gitu kan nah jadi ketika mereka punya koneksi-koneksi dengan oh ada temen nih yang bisa bantuin gitu oh ada ada orang yang bisa di rely on istilahnya ya tanpa harus menjelaskan kenapa kamu harus melakukan itu itu tuh adalah sebuah alternatif sebuah ruang yang dibuka oleh oleh adanya interaksi ini nah kalau kalau dulu mah zaman kuliah ini teori modal sosial ya kegiatan bonding bridging dan linking gitu yang dibangun melalui proses-proses place-naking ini mungkin itu presentasi saya hari ini gak ada kesimpulan sih sebenarnya kalau saya boleh menutup sebenarnya saya pengen bilang bahwa riset tentang place-naking di Indonesia ini kalau menggunakan label atau istilah place-naking sendiri itu masih masih sedikit gitu ya apalagi place-naking untuk mendorong interaksi sosial gitu saya lebih tertarik pada untuk ke depannya riset-riset atau kegiatan kegiatan saya itu lebih tertarik untuk mengeksplore perspektif dari pengalaman sehari-hari dari pengungsi yang berada di Indonesia mungkin sebagai penutup ada dua hal yang saya sebutkan bahwa yang pertama URE ini akan mengadakan sebuah konferensi bersama dengan IISN International Association for the Study of Force Migration di tahun 2025 di bulan Januari 2025 nanti dengan tema Force Displacement in an Urbanizing World call for proposalnya atau call for participationnya nanti akan muncul dalam satu-dua bulan ke depan tentunya akan saya bagikan ke teman-teman di BRIN dan juga teman-teman bisa colek-colek saya di email yang ada di sini di slide ini terus kemudian yang terakhir adalah saya juga ingin berterima kasih sekali pada teman-teman yang sudah hadir di sini hari ini yang kalau dalam perspektif saya sudah membantu saya untuk menjadi terangkah lebih dekat pada ambisi saya saat mulai terjun di dunia atau di isu pengungsi ini lima tahun lagi yaitu menambah menambah nih menambah the burden of awareness dari kita semua karena kan teman-teman jadi tahu ya jadi dan with knowledge come responsibility dong jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk juga mengambil tanggung jawab dengan cara kita di sini demikian mungkin saya kembalikan lagi kepada Bu Ade Mbak Ade terima kasih ya terima kasih untuk Mbak Akino luar biasa ini pemaparannya sangat apa ya sangat menarik sekali juga banyak informasi atau konsep-konsep yang ya untuk saya pribadi juga termasuk menarik ya jadi ada mungkin saya sedikit saja meng-highlight beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Akino untuk membuka sesi tanya-jawab atau diskusi dengan teman-teman tadi Mbak Akino di awal sudah menceritakan bagaimana ketertarikannya terhadap membahas dari isu pengungsi itu mulai dari kegiatannya di Aceh kemudian juga kemudian melakukan studi di lapangan di khususnya di Makassar kemudian juga dari situ kemudian mencoba melihat bagaimana kehidupan para pengungsi di Makassar kemudian juga dari turun ke lapangan itu kemudian di sini dapat memotret bagaimana kehidupan mereka dan konsep place making yang diangkat oleh tim oleh timnya Mbak Atika mungkin saya mengangkat menawarkan dulu kepada rekan-rekan untuk bisa bertanya atau berdiskusi mungkin dua penanya dulu ya kepada teman-teman beserta di sini yang mungkin ingin meminta apa ya atau bertanya atau mungkin klarifikasi silahkan saya buka kepada dua mungkin sambil menunggu ini menarik ya Mbak Atika yang tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana dari konsep place making itu juga ingin mendorong bagaimana interaksi antar masyarakat ya membuka jadi antara penduduk lokal dengan pengungsi itu gitu nah kalau selama yang sudah Mbak Atika Mbak Mbak Akua Mbak Atika Mbak Mbak Akino lihat ini kan ada di beberapa lokasi ya pengungsi yang ada di Makassar ada di Jabodetabek nah itu bagaimana kalau dari persepsi dari Mbak Akino apakah dari apa yang dilihat itu sudah mendekati sesuai dengan yang diharapkan bahwa interaksi sudah berjalan antar penduduk lokal dengan asyarakat pengungsi kemudian juga mas pengungsi juga sudah bisa memenuhi atau mendapatkan aksesnya terhadap baik pelayanan kesehatan atau pendidikan itu bagaimana dari pemahamannya Dr. Akino mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain memikirkan bertanya apa ya makasih Mbak jadi kalau saya sebenarnya ini tergantung banget tergantung lokasinya seperti apa untuk teman-teman yang disupport oleh IOM itu sebenarnya IOM itu sudah menyediakan apa sisinya membuka akses pada kesehatan misalnya layanan kesehatan dengan teman-teman fungsi itu bisa mengakses misalnya puskesmas maupun dokter dokter atas biaya IOM tentu saja mereka harus meminta persetujuan IOM dulu yang bisa melakukan itu jadi kalau sakit harus bilang dulu dan harus ke puskesmas dulu baru masuk ke dokter-dokter atau rumah sakit yang mana sebenarnya ini adalah caranya sama aja kita juga warga Indonesia kan memang diharapkan seperti itu ya jadi dari sisi bentuknya atau bagaimana bentuk aksesnya itu dibuka juga sudah istilahnya sudah paralel lah dengan apa yang warga Indonesia lakukan nah tapi untuk fungsi aktif independen itu memang masih agak sulit ya karena mereka tuh harus membayar penduduknya sendiri bahkan untuk teman-teman yang sebenarnya disupport oleh IOM kadang-kadang biayanya juga mereka harus ada yang mereka tanggung sendiri gitu dan biaya ini proporsinya tuh cukup besar kalau dibanding dengan allowance yang mereka dapat untuk teman-teman yang belum tahu mungkin teman-teman yang disupport oleh IOM itu mendapatkan sekitar 100 dolar per bulan atau sekitar 1,2 1,3 per bulan untuk seluruh kebutuhan tapi shelter sudah disediakan dan ya air dan segala macam itu sudah disediakan nah sementara teman-teman yang independen jalur independen itu seharus menyediakan semua panding sendiri gitu ya jadi lagi-lagi di kelompok fungsi tuh ada juga ada kelas ada status dan seterusnya yang membedakan bagaimana mereka bisa membayar sendiri gitu ya untuk yang berasal dari keluarga mungkin menengah ke atas mereka masih punya tabungan atau keluarga yang bisa mensupport mereka dari luar Indonesia tapi untuk mereka yang benar-benar melarikan diri dari desanya tanpa membawa apa-apa itu apa namanya memang harus bergibaku ya di Indonesia ada beberapa layanan-layanan untuk pengungsi independen di Jakarta yang disediakan oleh UNHCR dan partnernya tapi mungkin tidak semua bisa mengakses layanan itu misalnya ada organisasi yang sama menjadi partner UNHCR untuk memberikan shelter bagi anak-anak di bawah 18 tahun dimana mereka ya memang disitu diberikan ya shelter pendidikan informal dan seterusnya tapi setelah lewat 18 tahun silahkan mencari jalan hidup masing-masing mungkin sudah ada yang ini teman-teman ingin oh sudah ada yang raise hand baik dari Mas Rusli dari Mas Galuh sebentar saya lihat oke baru dua silahkan Mas Rusli duluan menyampaikan oh sorry oh ya Mas Galuh tadi izinkan mau Jumatan nanti mau takziah silahkan dulu Mas Galuh oh iya enggak apa-apa saya juga masih nunggu kabarnya jenazahnya sudah datang atau belum dari RCM iya baik saya kino ini punten ya kita kan kadang juga pernah diskusi tapi kan kadang saya perlu update juga yang menjadi menarik kan masalah sisi kemanusiaan dan legalitas kita ngomongin kota kan tidak terlepas dari sisi formal dan informal dan kalau kita ngomongin sisi legalitas kan memang ini masih menjadi tantangan ya dalam konteks bagaimana pemerintah daerah bisa melakukan intervensi kan nah ini yang saya ingin saroti itu dan tadi berkini dan juga dengan apa yang Mbak Ade sampaikan terkait dengan pelayanan jauh mana kemudian kalau dalam pengalaman teh kino ya selama 4 tahun terakhir ini awareness dari pemerintah kota dalam penyediaan pelayanan tanda kutip publik untuk masyarakat yang secara legal statusnya belum jelas itu dapat di deliver apa yang menjadi concern mereka selain aspek kemanusiaan apakah ada semacam privilege tertentu kebijakan privilege tertentu yang mereka harus sediakan karena itu saja mereka butuh layanan anak-anak butuh sekolah butuh kesehatan kalau kita diskusi 2 tahun lalu ya kayaknya rasa-rasanya sudah lama banget tahun lalu karena itu masih menjadi tantangan sejauh mana perbedaan antar kota itu sangat mencolok dan bagaimana pemerintah daerah itu bisa menyiasatinya itu yang pertama yang kedua tadi kan disampaikan juga bahwa dukungan dana dari internasional kan juga cukup terbatas ya kalau dibandingkan dengan jumlah orangnya yang perlu dibantu dan mereka kan harus hidup dan menghidupi dirinya artinya oke integrasi pasti lambat laun ada proses lah tapi bagaimana ketika mereka bisa manfaatkan interaksi dan integrasi dengan lingkungan sekitar itu untuk mendukung livelihoodnya mereka gitu kan terutama bagi yang memang cara pendanaan harus padaya dua itu aja sih yang penasaran untuk update-nya terima kasih terima kasih mas galuh ya ya itu udah dua tahun lalu ya gak kerasa banget terkait dengan pelayanan publik sebenarnya kalau saya melihat semakin kesini itu semakin responsif ya pemerintah kita maksudnya mungkin masih belum seperti yang kita inginkan tapi setidaknya sudah ada progres lah gitu saya melihat ini terutama untuk di bagian pendidikan dan untuk anak seperti yang tadi mas galuh bilang ya karena kalau saya lihat di beberapa daerah itu memang justru memang dinas pendidikan salah satu yang paling istilahnya terbuka untuk diskusi gitu bagaimana apa namanya fasilitas fasilitas pendidikan yang ada itu juga bisa dibuka untuk pengungsi tantangannya itu biasanya ketika kita bicara teknis gitu kalau misalnya anak-anak contoh ya misalnya anak-anak pengungsi masuk ke sekolah atau kita misalnya advokasi untuk sekolah bisa membuka mungkin satu dua kelas atau mungkin beberapa tempat dalam satu kelas untuk pengungsi itu pertanyaannya dananya dari mana itu biasanya pertanyaan utama kan siapa yang mau membiayai si anak-anak ini masuk dalam kelas-kelas apa namanya yang dibuka oleh pemerintah apakah itu bisa ditanggung di bawah dana bos misalnya nanti kalau misalnya ditanggung di bawah dana bos sekolahnya kena ini gak kena masalah gak jadi diskusi-diskusinya biasanya atau tantangan-tantangan itu adalah bagaimana kita mengurai kendala teknis yang istilahnya bisa membuat jadi sama-sama enak terus yang kedua sebenarnya tantangannya itu bukan cuma dari pihak pemerintah atau dari pihak sekolah kita tapi juga bagaimana kita menjalin diskusi yang baik dengan para pengungsi ini sendiri dengan orang tua orang tua pengungsi dan dengan komunitas-komunitas pengungsi karena tentunya mereka juga pasti punya hambatan untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Indonesia kendala bahasa itu satu kendala untuk bergaul pergaulan dan mencegah buling misalnya itu juga hal yang menjadi konsen yang besar tapi juga ekspektasi tentang kualitas sekolah publik kita di Indonesia ya maksudnya kita aja warga Indonesia kan kadang-kadang suka komplain gitu ya ini kenapa sekolah kayak gini gitu kan ya apalagi untuk orang-orang yang tidak paham atau tidak mengenal konteks pendidikan kita di Indonesia jadi menurut saya komunikasi tentang penyediaan dan pembukaan aknes terhadap fakultas yang ada itu harus dilakukan di kedua arah gitu ya di arah kita sebagai warga Indonesia atau sebagai pemberi bukan pemberi tapi penyedia fasilitas gitu guru sekolah dan seterusnya tapi juga di arah pengungsi untuk apa sih namanya kita ketemu titik tengahnya dimana nih gitu untuk baik untuk layanan pendidikan layanan kesehatan dan seterusnya terkait dengan pertanyaan kedua jadi tadi yang pertama seperti itu ya ada progres tapi juga memang masih ada tantangan-tantangan sih dan tantangan yang saya lihat semakin membesar sekarang itu adalah tantangan pendidikan tinggi jadi SMP ke atas gitu ya karena mereka udah terlalu lama tinggal di Indonesia banyak yang udah terlalu lama tinggal di Indonesia anak-anaknya tuh udah sekolah menengah ke atas gitu ya dan tidak bisa dibuka tesnya biasanya terutama untuk SMA SMA itu kan urusan pemerintah provinsi ya nah ini lagi jadi afokasinya udah gak di tingkat kota lagi tapi di tingkat provinsi misalnya seperti itu sementara kalau di tingkat universitas sebenarnya ruang alternatif adalah universitas swasta jadi banyak afokasi ke universitas universitas swasta untuk juga membuka akses gitu untuk pengungsi yang lebih dewasa gitu ya nah pertanyaan kedua terkait dengan dukungan dana terbatas dan masalah integrasi ya bagaimana integrasi ini bisa membantu keklaik liput salah satu indikator integrasi itu kan sebenarnya adalah integrasi ekonomi gitu untuk di negara destinasi apa salah satu indikator yang dipakai oleh pemerintah misalnya Inggris gitu untuk mengukur integrasi cara kita itu adalah dari seberapa banyak para migran ini bisa masuk dalam labor marketnya mereka di Inggris seperti itu dan ini adalah ketakutan pemerintah atau orang-orang Indonesia nanti pengungsi itu mengambil pekerjaan kita-kita di Indonesia gitu tapi ada ada dua hal sih sebenarnya dan itu yang menjadi alasan kenapa sulit sekali gitu untuk pemerintah kita membuka akses terhadap pekerjaan makanya yang diadvokasikan itu adalah kalau misalnya tidak mau membuka akses terhadap pekerjaan ya setidaknya untuk berusaha berupaya likelihood gitu membuka usaha sendiri atau misalnya apapun kegiatan yang bisa dibilang sebagai kegiatan likelihood memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya saya pikir sebenarnya kalau untuk di Indonesia kita tidak perlu segitunya takut ya jumlah pengungsi itu cuma 12 ribu dibanding masyarakat kita ada 250 juta gitu loh jadi mau diambil pekerjaannya juga ya tidak akan cuma setitik nila gitu istilahnya di dalam bejana yang segitu gede gitu tapi sebenarnya kalau dalam praktisnya hal-hal kecil ya bagaimana koneksi itu bisa membuka peluang-peluang untuk likelihood itu kalau saya melihat sebenarnya sama aja kayak saya gitu ya sebagai freelancer saya kenal Galuh dan saya bertanya pada Galuh ada gak ya kesempatan untuk misalnya saya apa menjadi bosan gimana gitu misalnya atau misalnya saya kenal seseorang saya nanya eh ada apa gak yang bisa kita kerjain barang gitu ya kita mungkin bisa cari proposal bersama atau kamu punya apa gak buat gue gitu atau misalnya saya juga ada kesempatan yang saya lihat oh ini kayaknya bisa diisi oleh Galuh deh seperti itu itu juga sama itu berasal dari kesempatan-kesempatannya terbuka karena saya mengenal kita saling mengenal nah demikian halnya dengan saya rasa ya sesuatu yang bisa dilakukan oleh para pengungsi dan saya lihat dari teman-teman yang ikutan mentorship kita nih gitu mereka jadi punya kenalan yang bisa mereka tanyakan kesempatan apa aja yang ada nih untuk saya belajar gitu ada kelas apa yang bisa saya ikuti gitu dan akhirnya mereka mengikuti dan begitu itu snowballing gitu efeknya gitu dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mungkin dibuka atau dilakukan ketika ada interaksi yang lebih besar gitu masalahnya kan yang pengungsi gaulnya sama pengungsi aja yang orang Indonesia tuh malu-malu atau takut gitu atau gak mau gaul dengan pengungsi gitu nah ketika misalnya kita membangun interaksi ini nah itu efeknya tuh jadi snowballing of opportunity kalau saya lihatnya ya dari yang kami lakukan ketidaknya diberang gitu ini yang saya pikir mungkin kalau misalnya ada lebih banyak kegiatan yang bisa memfasilitasi interaksi-interaksi ini efeknya itu bisa jadi lebih banyak sih tapi itu mungkin saya gak tau nih ini menjawab gak ya pertanyaan Galuh demikian baik baik Mas Galuh ada yang mau dikomentari dari nanti sih gak apa-apa Bu ya makasih oke baik selanjutnya Mas Rusti silahkan Mas Rusti tapi Mbak De saya ingin kembali ke apa namanya diskusi tentang placemaking dan kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman di Makassar ya yang tadi workshop tentang placemaking itu nah ada beberapa hal di situ yang yang menurut saya Pak untuk klarifikasi atau penjelasan lebih jauh dari Mbak Gino itu berkaitan dengan apa namanya tadi kan dijelasin bahwa ada dua kelompok ya di apa namanya dari 38 38 orang kalau saya gak salah dari local yang mereka mereka ikutin itu waktu itu setengahnya itu dari penjelasan setengahnya itu dari penjelasan dan kemudian mereka itu dicampur di dalam apa namanya kelompok-kelompok yang apa namanya yang sama jadi satu kelompok itu gak orang dengan satu latar belakang hanya orang lokal hanya dicampur nah apakah di dalam diskusi-diskusi itu kemudian apa namanya muncul tuh aspek-aspek yang berbeda dari kelompok-kelompok yang itu dalam konteks dalam konteks space making atau misalnya tadi misalnya secara lebih spesifik yang tadi Mbak Gino bilang living space-nya gitu ya misalnya yang mereka identifikasi itu itu apakah ada perbedaan ini selalu saya kan background-nya selalu ada yang namanya apa namanya yang disebut kultural determinism di dalam kita melihat kota atau safe space-nya gitu apakah pendatang apa migran migran itu dengan orang lokal itu apa dalam konteks living space yang mereka ini ada perbedaan gak sih gitu loh sejauh mana perbedaan-perbedaan itu kemudian apa namanya dipengaruhi oleh apa yang mereka punya sebelumnya gitu loh orang lokal itu dalam konteks hidup lokal mereka tuh apa sih yang mereka punya dan bagaimana sih kemudian itu terwujud di dalam dalam bentuk apa namanya kayak semacam interaksi di dua kelompok dengan latar-belakang yang berbeda itu tadi kira-kira dan kemudian selanjutnya bagaimana kemudian ya saya tahu kelihatannya kan Pak workshop yang dilakukan oleh Mbak Asino itu kan sampai pada level apa namanya kalau saya enggak salah tangkap gitu ya minimal itu targetnya itu adalah antara dua kelompok itu saling mengenal sehingga terocek antara satu sama lain tadi dijelaskan itu minimal kalau kalau lebih baik lagi itu bisa dikurangi dan seterusnya sehingga pandangan antara satu dengan yang lain itu menjadi positif kan itu ininya ya tetapi apakah kemudian di level berikutnya itu kemudian karena saya enggak mendengarkan dari penjelahan Mbak Asino bahwa ini misalnya menjadi semacam eksternis yang kemudian diwujudkan di dalam upaya membangun misalnya apakah daerah atau lokasi tempat di mana para pengungsi itu ditempatkan itu kemudian desainnya itu dirubah sehingga dia itu lebih memungkinkan antara penduduk vokal dan mereka berinteraksi dan seterusnya itu kan pemahaman saya tadi apa yang dijelaskan Mbak Asino itu enggak sampai situ di level imajinasi aja itu kemudian kira-kira gimana sih perbedaan tentang nilai-nilai atau visi tentang living space yang masing-masing secara kulturnya berbeda ini kemudian bisa diwujudkan di dalam sebuah living space yang relatif baru dan menghubungkan antara dua kelompok yang berbeda ini Mbak Asino mungkin itu aja dari saya terima kasih oke terima kasih banyak Pak Rusi saya coba coba jawab ya yang pertama terkait dengan ini tadi kalau saya lihat kata kuncinya adalah mutual ini ya ini yang sama gitu apakah shared living space-nya itu berbeda dan seterusnya gitu dalam diskusi-diskusi ini sebenarnya gini ini terlihat cukup jelas ketika kita membahas tentang atau ketika kita melakukan masji aruki atau walking around the neighborhood itu gitu karena kita meminta mereka untuk mengidentifikasi atau istilahnya memetakan ya memetakan di tempat yang mereka jalan itu ada apa aja dan seterusnya gitu dan kita mengikuti proses mereka berdiskusi satu sama lain dan ini yang buat saya menarik karena mereka membahas walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda mereka membahas hal-hal yang mirip misalnya tempat itu jorok ya banyak sampahnya eh duduk sini yuk di bawah pohon enak gitu tempat ini enak ya untuk duduk-duduk eh disitu aja disitu banyak warung kita bisa beli minum sama-sama gitu kan jadi hal-hal yang mereka experience alami itu adalah hal-hal yang serupa gitu ketika misalnya mereka duduk bersama di bawah pohon atau di kursi barang itu disitu baru keluar tentang eh jadi kamu sering gak sih melakukan ini misalnya atau kamu kok belinya misalnya minuman itu gitu Coca-Cola atau apa itu kan mahal dan semacam itu jadi perbedaan itu keluar dari conversation atau obrolan yang apa ya yang misalnya yang relax gitu yang berasal dari bukan berasal dari eh kamu pengungsi ya gitu kamu begini ya begini-begini ya gitu tapi dari sesuatu yang mereka lakukan bersama-sama terus mereka melihat bahwa oh ada sesuatu yang beda nih dalam pemilihan kita kenapa seperti itu gitu jadi saya pikir dalam hal buat saya melihat ini adalah hal yang mereka pilih atau mereka amati itu cukup mirip sebenarnya yang dan itu jadinya bisa membuka wacana atau mikiran tentang kita bisa diskusi tentang hal yang lebih dalam lagi yang biasanya tidak saya tanyakan kepada orang orang yang baru kenal gitu apalagi yang beda budaya gitu kita kami sendiri sebagai fasilitator cukup terkejut karena ternyata anak-anak ini sempat ada diskusi yang misalnya bicarakan eh kamu islamnya syiah ya itu kan sesuatu yang tidak biasa ditanyakan oleh anak-anak yang baru kenal gitu kan dan langsung frontal gitu dan mereka mampu bisa membahas hal-hal seperti itu tanpa ada bukan tanpa sih mungkin kita gak bisa melihat dalamnya kayak gimana ya tapi diskusi itu menjadi netral karena ada ruang-ruang yang netral untuk mereka berbicara terus ketika misalnya kita melakukan apa rencana planning untuk mini festival gitu kita kan bicara melihat beberapa tempat ya dimana ya tempat mini festival yang asik sampai akhirnya kita menemukan lokasi mini festivalnya itu adalah kantor kelurahan kantor kelurahan ini adalah sesuatu tempat yang buat pengusia itu tidak buat mereka itu beyond their imagination gitu bisa masuk ke dalam kantor kelurahan ya karena itu kantor pemerintah kan untuk anak-anak penguda lokal itu juga adalah tempat yang beyond imagination bisa masuk ke situ karena itu tempatnya palurahan gitu jadi ketika kantor kelurahan itu dibuka disetujui untuk menjadi oleh palurahnya juga silahkan menggunakan tempat ini untuk acara mini festival dan mereka bisa bergerak secara bebas di dalam ruang halaman kantor kelurahan mereka berkelompok itu di tempat-tempat yang mereka pilih bersama di bawah sebuah pohon besar gitu untuk merencanakan apapun kegiatan kelompoknya mereka atau di tempat yang lapangan yang biasanya dipakai untuk parkir motor gitu karena mereka mau latihan apalah latihan drama waktu itu dan seterusnya gitu jadi ya gitu makanya saya merasa bahwa oh sebenarnya dari sisi koneksi atau pembelian tempat-tempat yang nyaman yang bisa dipakai untuk berinteraksi itu mirip gitu dan itu adanya interaksi yang nyaman di ruang ruang spesifik itu membuat mereka menjadi lebih mampu untuk masuk ke dalam pembicaraan yang lebih dalam seperti itu yang berkaitan dengan stereotip dan seterusnya kemudian yang kedua apakah ada upaya untuk mewujudkan si tempat tempat ideal sebenarnya kita maunya sampai situ Pak action researchnya tapi action research kita itu tujuh bulan dan di tengah-tengah action research itu pemerintah dan IOM itu memutuskan untuk memindahkan lokasi akomodasi pengungsi ini ke tempat yang lain gitu jadi untungnya risetnya itu adalah action research dimana proses riset itu dan perubahan yang terjadi di dalamnya itu adalah bagian dari metodenya itu sendiri jadi kita melakukan adjustment yang cukup radikal di tengah-tengah proses risetnya itu karena gujung yang kami bayangkan itu memang seperti yang Pak Rusli bilang ada sebuah kegiatan yang memang betulan mengubah fisik tempat ini tapi itu terinterupsi oleh pemindahan lokasi akomodasi yang dalam diskusi kami dan yang kami simpulkan juga dari proses riset ini adalah pemindahan secara paksa bukan secara paksa tapi keputusan untuk memindahkan akomodasi itu sebenarnya sangat mereflesikan realita hidup orang-orang pengungsi ini dan ini yang we have to work mengakomodasi mengakomodasi ini dalam kegiatan kita bersama pengungsi dalam konteks manapun karena ini adalah realita mereka mereka bisa dipindahkan sewaktu-waktu tanpa persetujuan mereka oleh otoritas jadi how do we work dengan konteks ini itu adalah sesuatu yang buat kami jadi sadar bahwa oh iya ya kita sebagai designer program itu juga harus punya ruang fleksibilitas yang besar ketika bekerja dengan komunitas yang bahkan hidupnya itu bukan mereka yang kontrol seperti itu yang buat saya cukup menarik dan kayaknya jadi ada paralelnya dengan misalnya mereka yang tinggal di ruang-ruang kota yang kita anggap tidak legal yang tinggal di bantaran kereta api misalnya bantaran sungai itu juga bisa sewaktu-waktu dipindahkan tapi bagaimana program apalagi yang sifatnya sosial itu bisa mengikuti konteks hidup mereka itu adalah sesuatu hal yang menarik sih buat saya seperti itu Pak semoga menjawab terima kasih terima kasih mungkin ada rekan-rekan lain yang terinspirasi dari diskusi ini yang ingin pertanyaan lebih lanjut baik mengenai pengungsinya sendiri atau bagaimana interaksi yang terbangun dengan penduduk lokal itu seperti apa mungkin ada teman-teman yang ingin mendalami mungkin sebelum ada teman-teman yang ingin bertanya ya saya juga tertarik untuk menanyakan sama Mbak Akino kan juga pengungsi itu juga kalau gak salah juga banyak penduduk perempuannya ya yang mengikut mengusina itu bagaimana dengan kebutuhan mereka apakah mereka juga terpenuhi kebutuhan kebutuhan sebagai penduduk yang perempuan atau mereka juga mengalami apa ya semacam stigma yang lebih berat dibandingkan dengan penduduk atau pengungsi yang laki-laki atau bagaimana mungkin ada pengalaman dari Mbak Akino yang bisa menceritakan itu seperti apa kehidupan pengungsi perempuan Baik Bu Ade terima kasih banyak ini juga memang menarik ya tentang isu perempuan pengungsi gitu karena ada beberapa hal ini pengamatan aja sih ya Mbak Ade kami belum pernah benar-benar riset atau bangunan ujatan dengan pengungsi perempuan sebenarnya cuman dari interaksi yang kami lakukan dengan beberapa teman-teman pengungsi perempuan pengamatan pertama itu adalah bahwa mereka itu datang dari budaya yang sangat patriarki gitu jadi selain dari pihak laki-lakinya juga sebenarnya mungkin banyak yang melakukan pembatasan ya terhadap apa yang misalnya istrinya atau anaknya bisa lakukan tapi juga dari sisi perempuannya sendiri untuk bisa mengambil inisiatif keluar atau lebih muncul tanda kutip di permukaan itu adalah sebuah hal yang apa yang mereka itu perlu motivasi yang besar gitu motivasi internal yang besar untuk mereka bisa mengambil keputusan seperti itu di sisi lain sebenarnya ada juga teman-teman perempuan pengungsi perempuan yang justru memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak ketika berada di Indonesia karena melingat bagaimana Indonesia itu cukup majemuk dan walaupun mayoritas muslim tapi perempuan perempuan muslim itu juga kan banyak yang beraktifitas ini lah power banget lah wanita-wanita Indonesia ini dan itu tuh membuka buat beberapa orang yang saya kenal cukup membuka mata bahwa ternyata perempuan muslim bisa begini jadi mendorong mereka juga untuk lebih aktif berpartisipasi yang mungkin sesuatu yang tidak bisa atau mungkin sulit untuk mereka lakukan di budayanya saya bahkan ada ada teman yang saya tahu istilahnya bukan pisah dari keluarganya tapi ya anak muda lah ya semacam baru keluar dari keluarganya memilih untuk berdiri mandiri karena dia merasa keluarganya itu terlalu banyak pembatasan untuk dia sebagai perempuan sementara dia melihat bahwa bisa-bisa aja kok di Indonesia perempuan itu beraktifitas dan bahkan triking gitu ya jadi apa ya mungkin ada juga pengaruh yang mereka lihat dari masyarakat kita yang bisa dibilang mendorong untuk mereka lebih empower lebih lebih apa ya membuka ruang geraknya sendiri gitu tapi memang apa terkait dengan layanan khusus bagi perempuan ya terutama untuk perempuan penyelitasi kecerdasan atau perempuan-perempuan yang istilahnya apa ya memiliki ketergantungan atau mengalami ketidakberdayaan gitu ya baik secara ekonomi maupun lainnya itu juga memang masih kurang ya untuk yang khusus perempuan gitu ada satu atau dua organisasi inisiatif pengungsi refugee-led atau refugee-led organization atau inisiatif yang apa ya berfokus pada pelayanan terhadap kelompok seperti ini jadi yang saya tahu ada satu di Jakarta yang memang menyediakan semacam safe place safe place atau safe house untuk perempuan pengungsi penyelitasi kecerdasan terus juga banyak program-program dari kelompok masyarakat kita RASM maupun UNHCR yang istilahnya memberikan training edukasi ataupun dorongan gitu ya untuk apa namanya ya terkait dengan isu-isu perempuan gitu terima kasih Mbak Akino terima kasih saya mimpi banget sebenarnya untuk mengkoneksikan layanan yang sudah ada di Indonesia untuk perempuan gitu ya seperti yang dilakukan di DP3A P2TP2A seperti itu kan terbuka untuk masyarakat Indonesia itu pengen banget itu bisa dibuka juga untuk perempuan pengungsi setahu saya baru di Makassar yang ada koneksi itu untuk DP3A sini kalau yang ikut apa project mentorship itu apakah ada juga perempuannya atau kebanyakan laki-laki yang ikut terlibat dalam project ini kita sebenarnya mentorshipnya itu cuma 4 orang 1 batch tahun ini batch kedua jadi baru 8 orang itu sebenarnya lebih karena kita pengen provide benar-benar one-on-one individual support gitu ya tapi proporsinya 2 perempuan 2 laki-laki gitu dan saya senangnya karena perempuannya itu berasal dari bukan cuman dari Afganistan yang mayoritas gitu tapi kita punya 1 orang dari Somalia dan 1 lagi dari Yemen Yemen jadi 4 orang perempuan nih dari tahun lalu sama tahun sekarang 1 dari Afganistan Somalia Yemen dan Sri Lanka gitu jadi ada diversity dari country of origin juga sih dan ya ini mereka memang apa ya perempuan-perempuan yang bahkan untuk apply ke program mentorship ini juga sesuatu yang buat mereka adalah mengambil langkah maju gitu ya suatu hal yang sebelumnya mungkin mereka tidak pernah membayangkan bisa mengambil keputusan untuk ikut tapi diberikan peluang itu juga mungkin buat mereka itu suatu hal kayak semacam pemberdayaan buat mereka sendiri gitu loh ya betul kita ini sudah jam 11 memang tadi kita rada telat ya 10 menit tapi bagaimana ini Mas Galuh Mas Rusli apakah kalau tidak ada yang bertanya apakah kita akhiri ya boleh di akhiri di akhiri ya kalau tidak ada lagi baik kalau begitu terima kasih banyak untuk Mbak Agino atas ilmunya atas sharingnya yang pasti sangat sangat bermanfaat untuk kita semua kita juga belajar banyak apa sih yang namanya place apa living space kemudian make apa konsep-konsep making place kemudian dari situ kita mencoba belajar apa yang bisa bagaimana sih interaksi dengan penduduk lokal itu terbangun dengan mereka mempunyai value yang sama terhadap living space yang ada gitu kemudian tadi kalau tidak salah Mbak Agino juga menyampaikan pada tahun 2025 kan ada konferensi internasional dan ada membuka call proposal nah ini mungkin kesempatan yang baik untuk teman-teman nanti mencoba untuk ikut dalam konferensi tersebut mungkin dari itu saja saya serahkan kembali kepada Mas Galuh atau Mas Rusli untuk menutup silahkan terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu Bapak sekalian dalam diskusi pagi ini terima kasih sekali lagi untuk Ibu Akino untuk presentasinya yang sangat luar biasa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Mas Galuh atau Mas Rusli yang akan menutup Baik Mas Rusli mau ngomong sesuatu atau Baik ya Bapak Ibu kolega yang saya hormati terima kasih banyak sudah berkenan untuk mampir dan belajar bersama ya selanjutnya seperti itu seperti Mas Rusli sampaikan kita belajar bersama disini semuanya dari materi ya seperti itu oh iya terima kasih ke Teh Kinoy sudah mau sharing mungkin hal yang cukup baru di pusat riset pendudukan kan umumnya Teh Kinoy berinteraksi dengan pusat riset politik di Brin dengan Bonuka dan kawan-kawan dan ini ada sedikit pengumuman yang bisa nanti teman-teman cek terkait dengan call for proposal yang konferensinya tahun depan bukan? tahun 2025 Teh Kinoy kayaknya masih di mute 2025 oh 2025 ya tapi Januari jadi udah dari sekarang masih lama ya oh iya tapi bukan 11 Januari kayak lagunya Gigi kan 20 Januari 20 Januari bercanda bercanda baik ini yang di sorry ini yang kemarin kita ngomong di Jogja ya iya betul di Jogja cukup lahir ini bikin satu riset sendiri satu tahun kan masih lama iya iya oke baik baik terima kasih mohon maaf Brin tidak jadi host waktu itu karena saya kan sudah menyampaikan ya Mas Resli mohon maaf ya dulu tawarannya ke Brin sebenarnya tapi karena satu dan lain hal baik sebaiknya di UGM saja dan Bonuka sudah sudah juga mengamini bener kan ya ya gitu ya jadi kesempatan itu untuk saat ini kita skip dulu ya Mas Resli kan kita tahu ya kondisi masing-masing jadi kita serahkan ke UGM yang lebih siap untuk segala macamnya jadi kalau ada teman-teman yang tertarik silahkan bisa apa namanya submit karena tadi topik-topik terkait dengan pengungsi ternyata berkaitan dengan berbagai macam perspektif dan disiplin ilmu tidak hanya terkait dengan hubungan internasional tidak terkait dengan hukum dan HAM tapi juga terkait dengan isu sosiologi antropologi perencanaan arsitek dan banyak hal lagi yang memang ternyata kita butuh berkolaborasi dan berdiskusi bersama mungkin dari saya selaku perwakilan dari CARRIS maupun dari PUSRIS saya menudukan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan maaf kalau ada yang kurang berkenan kita akan bertemu kembali di acara Urban Lecture Series bulan depan ya bulan Oktober yang nanti rencana pembicaranya adalah siapa Mas Resli? Tentang sejarah Jakarta ya seorang profesional ya yang senang mengambil berbagai macam foto terkait dengan Jakarta tapi sekiranya kayaknya pertunuhan dengan Teh Kinoi belum berakhir disini di tahun ini ya kalau misalnya jadi mungkin November atau Desember kita bisa bersua kembali secara offline nanti kita jeprian saja sekian Bapak dan Ibu terima kasih selamat siang dan Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih